Ayo! Ayo! Ya kesini om bantu. Enggak. Bisa? Ayo turun. Nih bentar ambil tasnya dulu. Assalamualaikum. 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 Om, makasih ya om. Om udah mau ajak kita jalan-jalan. Om juga udah beliin nih. Alat tulis. Sama buku juga. Om baik. Makasih ya udah ajak Indah sama Kak Iram jalan-jalan. Semoga Indah sama Kak Iram bisa jalan-jalan lagi sama om baik. Oh iya kita akan sering ketemu lagi ya. Sekarang kalian istirahat. Om mau pulang dulu ya. Sekali lagi terima kasih om baik. Ya terima kasih Indah. Terima kasih om. Assalamualaikum. 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 Tau gak? Siapa yang gue liat tadi siang? Mira udah ditemuin. Lo gak salah liat lo? Enggak. Pokoknya gue gak mau tau. Bagaimanapun caranya. Lo harus singkirin dia. Jangan sampe dia ketemu sama Rianti. Liat si Mira aja belon. Gue udah suruh nyingkirin. Lagian lo aneh lo. Giliran Mira hilang. Gue suruh nyari. Sekarang Mira udah ketemu. Gue disuruh nyingkirin. Udah gila kali lo ya. Lo jalanin aja apa yang gue perintahin sama lo. Apa susahnya sih? Satu lagi. Apa maksud lo pengen adopsi si Ilham sama si Indah? He? Gue nih bapaknya yang sang. Mereka itu anak gue. Seharusnya lo minta izin sama gue. Si Ilham sama si Indah pasti buat cerita sama Dhani. Soal rencana si Jenab yang mau ngadopsi mereka. Apa maksud lo coba? Itu bukan mau gue. Itu maunya bini gue. Dia suruh orang buat ngurus adopsi anak lo. Gue sama sekali gak tau itu. Pokoknya sekali lagi gue dengar. Ilham sama Indah mau lo adopsi atau istri lo. Oh gue bertindak. Jalan macem-macem lo sama gue. Eh Dhani. Kaga usah ngancem-ngancem gue lo. Lo lupa lo. Rahasia lo ada di tangan gue. Kapan pun gue mau gue bongkar. Habis hidup lo. Duga sih yang mulai. Lagian lo. Pasal lo tau Dhani. Gue sama bini gue sayang banget sama si Ilham sama si Indah. Gue sama bini gue selalu mikirin bagaimana ngegedahin mereka. Gak kayak lo. Ngakuin aja ogah lo. Gak usah sok naseatin gue lo. Gue ngomong apa adanya. Lagian lo bangga banget dipanggil sama si Indah om baik lo. Mereka gak tau aja. Kalo selama ini orang yang dipanggil om baik itu ternyata jahat.